Oh, tobelo superlendal Kita disini tahan rindu mama Pulang kakak Dia, perantan lupa besok jam Yang dorang lupa masudara Oh, tobelo selalu dijatuh Siap, perantan lupa besok jam Yang dorang lupa masudara Oh, tobelo selalu dijatuh Yang dorang lupa masudara Oh, tobelo selalu dijatuh Oh, tobelo selalu dijatuh Yang dorang lupa masu Selamat menikmati Ku coba, coba melempar manis Panggis ku lempar Manta ku dapat Putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri Dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri Nani seh Sekarang ke mana nih Nona manis putar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik selamat pagi Yang terhormat Gunain Syirosita Utami Selamat kepada sekolah PLT SD Kristen Beto Surabaya Bapak Ibu Guru SD Kristen Beto Surabaya akan kehormati Serta anak-anak yang sedang di rumah Belajar melalui Zoom meeting Serta para orang tua Wali murid yang berbahagia Pada kesempatan pagi hari ini nanti Sebelum kita memulai pembelajaran Seperti biasanya kita melakukan rutinitas Yaitu Renungan pagi Pada kesempatan hari ini nanti Renungan pagi akan disampaikan oleh Ibu Nensi Rasita Utami Jadi mohon anak-anak semuanya Videonya di mode on Selanjutnya Disiapkan alkitabnya Dan kalian semuanya Simak baik-baik Apa yang disampaikan oleh Ibu Nensi Tolong ada beberapa yang masih belum Menyalakan video Videonya mohon di mode on Atau dinyalakan Supaya nanti Ibu Nensi Bisa menyapa satu per satu Selanjutnya Anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 Dimohon untuk Videonya dinyalakan Videonya mohon dinyalakan Supaya nanti Ibu Nensi Bisa menyapa satu per satu Pada kesempatan pagi hari ini Waktu kami serahkan pada Ibu Nensi Rasita Utami Untuk menyampaikan Renungan pagi Monggo pada Ibu Nensi Kami persilahkan Terima kasih Pak Dhani Atas waktunya Buat saya Mohon izin ya anak-anak Karena Ibu Nensi besok pagi Tidak bisa memberikan renungan ya Karena ada kegiatan di Pemko Kita doakan saja Supaya besok kegiatan di Pemko Baitan PPDP Baik SD swasta dan SMP swasta Bisa sama rata Disamakan dengan Anak-anak Ibu salam semuanya Selamat pagi semuanya Salam Bagaimana keadaan Salam 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 Oke Puji nama Tuhan Sehat semuanya ya Sehat semuanya Puji nama Tuhan Tadi pagi sudah Ini kelihatannya sudah cantik-cantik semua Sudah pakai seragam semua Sudah siap ya Untuk Duduk manis Maria Oh aku tentang Tentang tolong yang Fernando Fernando Kita mulai renungan pagi Pada pagi ini Sebelum renungan pagi Yuk sama-sama kita berdoa Terlebih dahulu ya Sika berdoa yang baik Yang baru masuk Sama-sama anak-anak kita berdoa dulu Terima kasih Tuhan Pada pagi ini Kami boleh datang kembali Lewat Zoom meeting Melalui renungan pagi Dari beberapa siswa kami Yang boleh hadir Dibu tanah kemurahan Tuhan Sehingga pada pagi ini Kami dalam keadaan sehat Kami boleh menikmati hari berdari Pagi ini Ijinkan kami Untuk memberikan renungan pagi Buat anak-anak Pas 1 Hingga pas 6 Dari beberapa siswa Yang boleh hadir bersama kami Tuhan selalu memberikan hikmat Wahyu Dan sudah Ampuni Tuhan Segala desa dan pesan Tuhan Dalam nama Tuhan kami Sustus Kamu sudah berdoa Kamu menunggu Sustus Haleluya Amin Kita muji nama Tuhan Anak-anak Pernah dengar lagu Yesus Koko Bisa? Ibu yakin ya Yesus Koko itu Bisa Sip Kalau sudah bisa Tangannya supaya Tidak capek-capek Diberakan Biar Tidak lemes-lemes Oke Muji Tuhan itu harus semangat Sip ya Yang bisa di Itu ada Ada Simbol-simbol Di tepok gini Biar tahu Kalau Bisa Nunggu si nama Tuhan Ibu hitung ya Satu Dua Tiga Yesus Koko Dan Kitalah Caranya Tinggal Di dalamnya Kenapa Yesus everywhere Kitalah Caranya Tinggal Ada Dalam Ya Yesus Koko Dan Kita Nah Caranya Tinggal Ada Di Dalam Ya Pastilah Atau akan berbuah Ibu minta dibuat gerakan Ayo semua digerakan tangan-tangannya Biar tidak capek-capek Oke pinter itu Ferdinand itu Ayo kita buat pakai tangan-tangan Kalau Yesus Tangannya begini Bisa ya anak-anak Kita sama-sama Satu, dua, tiga Yesus pokok dan kita lacaranya Tinggallah di dalamnya Binter Yesus pokok dan kita lacaranya Tinggallah di dalamnya Sekali lagi Yesus pokok dan kita lacaranya Tinggallah di dalamnya Pastilah kau akan berbuah Sekali lagi Yesus pokok dan kita lacaranya Tinggallah di dalamnya Yesus pokok dan kita lacaranya Tinggallah di dalamnya Tinggallah di dalamnya Yesus pokok dan kita lacaranya Tinggallah di dalamnya Pastilah kau akan berbuah Yesus pokok dan kita lacaranya Yesus pokok dan kita lacaranya Yesus pokok dan kita lacaranya опять yang apa-apa yang apa-apa yang apa-apa yang apa-apa yang itu ndak! Simpong dan kita lacaranya Ya sip, sekarang ditutup Puji nama Tuhan, sudah enak kan ya anak-anak ya Sudah fresh ya, kalau belum ambil nafas baru turun Anak-anak pada pagi ini ibu akan memberikan renungan Cukup singkat saja, ibu ambil di Roma Roma pasal 10 ayat 12 Roma pasal 10 ayat 12 Roma ada di mana ya, kalian pasti tahu kan Ada di perjanjian lama atau di perjanjian baru Perjanjian baru Ciko kelas 4, top ya bagus perjanjian baru Perjanjian baru kita ambil di Roma pasal 10 Pasal 10 ayat 12 10 sama 2 ya 12 Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu coba Ciko yang tadi Belum ketemu Pak Belum ketemu Belum ketemu, dua kali lagi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tisaparasasul, baru Roma Siapa yang sudah ketemu silahkan dibuka Roma 10 ayat 12 Ayo yang sudah Ciko masih mencari-cari Bagus, Dapet poin nanti nilainya Selalu mengutamakan Tuhan ini Ciko Ayo yang lainnya, saling berlomba Nanti ibu kasih rumah Rumah idaman Rumah idaman Maksudnya rumahnya sendiri-sendiri Ayo Roma 10 ayat 12 Ciko sudah ketemu Ciko Rambutnya kerenat Ciko Belum Ayo Gak apa-apa ibu tunggu aja Pelan-pelan Ayo Buka Yang sudah ketemu mungkin ada Kevin 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 ini selalu rajin Kevin tas berapa ya Ibu lapal Kevin sudah ketemu? Sudah bu Enggak bang Oh pinter Kevin aja kalau begitu Waduh rambutnya kenapa Oh iya Ayat 12 Ayat 12 Buka dulu Silahkan Kevin dibacakan Disini kondisinya lemot bang Apa? Disini patah-patah Benar bang Roma berapa? Oh Roma 10 Roma 10 Roma pasal 10 Ayat 12 Ya Angkanya 10 yang buruk besar Kebel Terus yang kecil-kecil itu ayatnya Ayo Ayo 12 Sudah ketemu Oh boleh Boleh Tidak apa-apa Siap Boleh Boleh Silahkan Kevin Sebab tidak ada Persebaan Antara orang Yahudi dan Orang Baik Baik Gini Karena Ada yang Ya Itu adalah Tuhan dari semua Orang Saya Bagi semua Orang Yang berseru Papacanya Siapa tadi ya Yang membaca Anak Putri Siapa ya Kalau boleh tahu Namanya 813 6134 6134 1551 Silahkan Sudah ya Kalau sudah Ibu ulangi lagi Pasal 10 Ayat 12 Roma pasal 10 Ayat 12 Sebab Tidak ada Perbedaan Antara orang Yahudi Dan orang Yunani Karena Allah yang Satu itu Adalah Tuhan Dari Semua orang Kayak Baik Kayak Bagi Semua orang Yang berseru Kepadanya Ya anak-anak Ibu mengarisbawahi Yaitu Perbedaan Pagi ini Temanya Renungan pagi Judulnya Perbedaan Dalam Kasih Tuhan Perbedaan Dalam Kasih Tuhan Ayat yang pertama Taji mengatakan Sebab Tidak ada Perbedaan Antara Orang Yahudi Dan orang Yunani Ya Maksudnya Apa Disitu Ada kalimat Perbedaan Mungkin Waktu kalian Pelajaran Di kelas Ada istilah Perbedaan Apa itu Yaitu Salah satu Keindahan Yang diberikan Tuhan Yang luar biasa Contohnya Apa sih Bu Contohnya Begini Waktu Kalian Pembelajaran Secara Tatak Muka Itu Kan Jumlah Siswanya Misalkan Satu Kelas Jumlahnya Ada Sepuluh Siswa Di antara Sepuluh Siswa Itu Yang Lima Yang Sembilan Sembilan Itu Perbedaannya Dengan Satu Misalkan Yang Sembilan Ini Siswanya Memiliki Warna Kulit Yang Sama Satunya Memiliki Warna Kulit Yang Tidak Sama Dimaksud Begini Adalah Perbedaan Fisiknya Anak Perbedaan Fisik Apa itu Fisik Yang Nampak Di kita Mungkin Di rumah Saja Sudah Contohnya Di rumah Di rumah Punya Papa Mama Koko Adik Terus Kalian Ada lima Lima Keluar Lima Anggota Salah Satunya Memiliki Perbedaan Yang Masing-masing Tidak Sama Misalkan Satunya Gemuk Kemudian Satunya Itu Hitam Satunya Itu Putih Hidunya Manjung Ke Dalam Hidunya Manjung Ke Depan Di dalam Satu keluarga Tadi Kalian Harus Saling Menyayangi Tidak Boleh Saling Mengejek Atau Menjelek-jelek Karena Itu Yang Disuruh Oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Menyuruh Kita Untuk Menyayangi Seluruh Anggota Keluarga Kita Yang Memiliki Perbedaan Yang Tidak Sama Misalnya Kalau Di sekolah Kalian Yang Kelas Satu Kan Tidak Pernah Tatak Muka Sekarang Kelas Dua Saja Yang Dulu Pernah Tatak Muka Di Kelas Dua Itu Jumlah Muridnya Sekitar 20 Dari 20 Itu Berbagai Macam Warna Kulitnya Kemudian Ada Yang Kulitnya Hitam Ada Yang Kulitnya Putih Ada Yang Rambutnya Keriting Ada Yang Rambutnya Lurus Ada Yang Pintar Ada Yang Bodoh Ada Yang Setengah Pintar Semua Itu Satu Kelas Kalian Sebagai Anak Tuhan Yang Dikasih Oleh Tuhan Yesus Kalian Tidak Boleh Menghina Eh Kamu Anak Yang Hitam Aku Tidak Mau Bergaul Sama Kamu Anak Hitam Tuhan Tidak Mengurung Begitu Kenapa Karena Dari Perbedaan Itu Akan Terjalin Keindahan Yang Indah Yang Romantis Yang Sangat Disukai Oleh Tuhan Kemudian Lagi Mungkin Teman Ada Yang Pakai Kacamata Karena Tidak Bisa Melihat Apa Yang Disampaikan Bapak Ibu Di Kelas Kemudian Kacamatanya Dipakai Kamu Sebagai Anak Siswa Yang Tidak Pakai Kacamata Tidak Boleh Menghina Atau Menyumunyikan Kacamatanya Kenapa Tidak Mau Menyuruh Kita Itu Menjelekan Orang Lagi Kita Rangkul Ya Nana Kita Sayangi Mereka Kita Harus Menerima Perbedaan Di Kelas Kita Justru Dari Situlah Bahwa Kita Dikatakan Menjalin Keindahan Yang Indah Sekali Yang Rukun Yang Saling Mendukung Karena Dan Semakin Lama Semakin Hari Nama Tuhan Yesus Dimuliatan Melalui Siapapu Melalui Kalian Semua Jadi Kita Intinya Anak Anak Kita Harus Menerima Perbedaan Dan Menjaga Perbedaan Itu Dengan Kasih Tuhan Tidak Tidak Boleh Dengan Menghina 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 Terus Itu Juga Berarti Kamu Bukan Anak Tuhan Anak Itu Saja Yang Bisa Berikan Contoh Hujan Berapa hari Hujan Teras Kalau Sudah Hujan Biasanya Akan Turun Pelangi Itu Artinya Bahwa Muncul Keindahan Ada Kemarin Lihat Ada Beberapa Orang Suka Mutu Waktu Hujan Di atas Langit Ada Pelangi Sweet Itu Jadi foto Diindah Berarti Keindahan Berarti Perbedaan Itu Yang Harus Kita Menerima Menerima Menjaga Itu Merupakan Ciptaan Atau Keindahan Yang Diberikan Oleh Tuhan Buat Kita Semuanya Seperti lagu Tadi Yesus Pokok Kita Adalah Cabang Yesus Batang Kita Adalah Cabang Batang Tidak Boleh Yesus Pokok Kita Bukan Cabang Anak Anak Wajah Terutama Kelas Satu Tidak Pernah Ketemu Sama Anak Anak Yang Satu Lain Tapi Yang Lain Sudah Pernah Ketemu Jadi Harus Saling Dirangkul Sayang Tidak Boleh Dibenci Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Anak Anak Bialah Pagi Ini Kalian Semua Sehat Belajar Mencuti Belajar Dari Dengan Baik Kemudian Jangan Lupa 3M Anak Sebelum Ibu Akhiri Mari Sama Sama Kita Berdoa Terlebih Dahulu Supaya Tuhan Menderkati Kegiatan Kita Selanjang Hari Sama Sama Sikap Doa Yang Baik Tangannya Dilipat Tutup Mata Baik Pas 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 Sudah Terbiasa Sama-sama Kita Berdoa Terima kasih Tuhan Atas Hemanmu Pagi ini Yang Mengajarkan Kami Untuk Kami Menjaga Perbedaan Yang Harus Kami Hadapi Yalah Kami Boleh Tuhan Tetap Menjaga Keindahan Bersama Dengan Teman-teman Kami Kami Juga Berdoa Bagi Kegiatan Pelajaran Kami Baik Lewat Zoom Ataupun Tugas-tugas Lain Yalah Engkau Berkati Anak-anak Kami Sampai 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 Yalah Tuhan Memberikan Kau Hikmat Kau Waktu Kecerdasan Tuhan Soalnya Dapat Mengerti Pelajaran Sampaikan Bapak Ibu Kami Lewat Zoom Ataupun Tugas Kegiatan Lain Kami Berdoa Bagi Kegiatan Tuhan Dari Tunggah SD Yang memiliki Banyak Perbedaan Di antara Kami Bila Kami Boleh Kesatu Hati Tuhan Boleh Kami Untuk Mengajar Mendidih Anak-anak Kami Dengan Kesabaran Hikmat Dari Surga Sehingga Kami Dapat Tuhan Menjadi Indah Di Mata Tuhan Menjad Memangkan Kemuliaan Hanya Kemuliaan Berdoa Tuhan Keluarga Bapak Ibu-Buru kami, sehingga mereka boleh bersyukur atas berkati sepanjang hari ini. Kami berdoa bagi wali murid kami, wali ke satu hingga tahun enam, biarlah mereka boleh bersyukur atas berkati, biarlah mereka tetap mengucapkan apapun yang dilakukan sepanjang hari ini, tangan mereka, pikiran mereka, semua hanya untuk kemuliaan kamu di hari ini. Ampuni segala kisah kami, supaya kami masih layak kehadapan kami. Terima kasih Bapak dari surga, doa jauh dari penasin penuh ini Tuhan, kami atas kandang satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin, amin. Selamat pagi anak-anak, saya serahkan kepada Pak Dhani ataupun Pak Agus. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak, saya akan pindah ke kelas lain ya. Terima kasih, Bapak. Sudah siap, Bapak. Sudah siap, Bapak? Sudah siap, Bapak? Bapak, Bapak. Sudah siap? Sudah siap, Bapak. Saya tidak membawa, tidak apa-apa ya. Silahkan. Saya minta tolong dibacakan, nanti bergantian. Yang pertama, paling dahulu, dibacakan Nandu, yang A, menentukan rikasan bacaan. Nandu. Ya, Pak. Tidak, Pak. Tolong dibacakan alaman 39, yang A. Yang menentukan rikasan bacaan, ya, Pak. Iya, betul. Siap baca, ya. Yang bacaan. Saya berikan kepada pembacaan, saya berikan kepada pembacaan, saya dapat juga muka pakai itu, masih pada lalu. Saya berikan kepada pembacaan, saya berikan kepada pembacaan, saya tidak akan terletak. Awas. Bukan, saya akan melakukan. Saya berikan kepada pembacaan, saya berikan kepada pembacaan, Oke, siap baca, ya. Maksud saya, saya mau baca. Saya mau balik. Kita akan masuk kembali-bacaan, untuk polisnya. Oh, kemute. kemiut suara namu kemiut berfungsi menjelaskan yang berikutnya saya minta tolong dibacakan dampak banjir sama Mikkel dan banjir terhadap masyarakat banjir membawa berbagai ada berbagai yang diambilkan setelah banjir dampak banjir berbagai isi yaitu menjelaskan yang maklum menjelaskan menjelaskan kebanyakan kebanyakan yang menjelaskan dan menjelaskan 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 atau bagaimana kita kita kata kita 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 oke terima kasih langsung ya saya balik alaman 40 penyebab perbedaan musim Indonesia itu memiliki berapa musim Indonesia memiliki berapa musim ada yang tahu enggak ya musim hujan dan musim kemarau musim musim adalah kondisi bumi yang berulang setiap tahun karena pengaruh cuaca atau kondisi udara pada saat kondisi udara lembab akan memicu terjadinya musim hujan sedangkan saat kondisinya kering memicu terjadinya musim kemarau musim hujan dan musim kemarau terjadi kemudian selain musim hujan dan musim kemarau di bumi juga ada empat musim yaitu musim semi musim musim panas musim gugur dan musim dingin keempat musim terjadi di wilayah yang jauh dari garis katulistiwa lah Indonesia itu berada tempat yang dilewati oleh jalur katulistiwa yang berada di Kalimantan itu yang melewati Kalimantan itu jalurnya adanya musim semi menyebabkan tumbuhan bersemi kembali musim panas mengakibatkan suku udara menjadi sangat tinggi musim gugur menyebabkan daun-daun berguburan serta musim dingin menyebabkan suhu di bumi menjadi sangat muda kalau musim dingin suhu derajatnya biasanya min kalau panas biasanya plus ini ya perbedaan musim di bumi terjadi karena beberapa faktor yang pertama angin monsoon dari barat dan timur dibacakan oleh angin monsoon barat dan timur angin monsoon barat berasal dari asiatan bersifat lembab angin ini menyebabkan terjadinya musim hujan sebaliknya angin monsoon timur berasal dari Australia dan dari bersifat kering angin ini menyebabkan terjadinya musim kemarau angin monsoon barat terjadi suhu tersebut 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 terjadi pada waktu-waktu terbentuk karena pengaruh pengaruh gerakan polusi revolusi bumi terhadap matahari revolusi bumi yaitu perputaran bumi mempengkelilingi mata hari kemudian nomor 2 minta tolong dibacakan Alec 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 mana Alec Alec sudah siap nomor 2 nomor 2 paparan jenit matahari pak ya musim di bumi dapat dipengaruhi oleh matahari besarnya paparan jenit matahari akan menyebabkan naiknya suhu udara keadaan dapat menyebabkan terjadinya musim panas paparan jenit matahari yang sedikit dipengaruhi terhadap penurunan suhu umu di bumi wilayah di bumi tidak dapat panas matahari akan mengalami musim dingin sebagai contoh pada Desember wilayah selatan bumi terpapar sinar matahari lebih sebanyak lebih banyak dibandingkan wilayah utara bumi wilayah selatan akan mengalami musim panas sedangkan wilayah utara bumi mengalami musim dingin secara silik berganti matahari akan dari wilayah selatan dan utara dan hingga kedua wilayah tersebut akan mengalami pergantian musim pergantian waktu penyinaran matahari pengaruhi oleh cara revolusi bumi terhadap matahari oke terima kasih berikutnya yang ketiga kemiringan poros bumi saya minta tolong dibacakan melan kemiringan poros bumi tempatnya kemiringan poros bumi bumi mempunyai poros bumi ya 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 ini kan melan melan 거나 sudah dengan karena karena berita salah dengan barang cari ciri barang ini perjalan perbentukan perang unempind Jumlah kagaman sinar matahari menuju bumi yang menyebabkan perubahan di sana. Jumlah, 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 Jumlah. Jumlah, 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 Jumlah. Nusif senir yang ada 21 Maret sampai 21 Juni di sebelah bumi. Terima kasih. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Inilah yang menyebabkan terjadinya angin monsoon dan perubahan jumlah paparan sinar matahari menuju bumi. Yang disebabkan oleh revolusi bumi terhadap matahari. Kemudian musim semi terjadi pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni di Beladung Utara. Saya gambarkan di sini. Saya gambarkan bumi. Ini bumi, kemudian mengisalkan, ini di belah ya, di belah menjadi beberapa bagian. Ini ya, kemudian yang garis katul istiwa itu yang tengah-tengah ini loh. Kemudian Pada musim semi pada bulan bumi bagian utara, misal di sebelah sini. Misal di sebelah sini ya, misal di sebelah sini. Kemudian musim panas bulan bumi utara pada bulan Desember. Kemudian seterusnya, kemudian bergantian yang sini. Pokoknya bergantian. Kemudian yang beraktivitas kedua, mengidentifikasi musim di beberapa negara, itu bisa kalian isi. Ya, bisa kalian isi. Januari itu negara bagian mana yang mengalami musim apa saja di situ. Kemudian tugasnya yang halaman 42 dan 43. 42 dan 43. Saya tuliskan di sini. Terus pembelajaran 2 halaman 44. Michael Jonathan, tolong dibacakan halaman 44. Halaman 44 yang gerakan bumi dan pengaruhnya terhadap bumi. Halaman 44. Berubahkan satelit alat bumi. Ya, Pak. Ya, lanjut. Bulan berubahkan satelit alat alami bumi. Bulan berbentuk bola dengan masa hanya 1 per 8 masa bumi. Dan diameter sekitar 1 per 6 diameter bumi. Gaya gravitasi di bulan 1 per 6 gaya gravitasi bumi. Permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus. Terdapat banyak kawah. Terdapat pegunungan serta dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer. Sehingga terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Gelombang bunyi tidak dapat merambat. Tidak terdapat siklus air. Dan tidak ditemukan kehidupan. Bulan memerlukan waktu 27 hari. Untuk sekali berputar mengelilingi bumi. Yang disebut satu bulan sideris. Sebagai satelit bumi. Bulan bergerak mengelilingi bumi. Dan dalam orbit atau lintasan edarnya sendiri. Orbit bulan berbentuk elips. Apakah hanya itu gerakan bulan? Sebagai satelit bumi dan bagian dari tata surya. Bulan melakukan beberapa gerakan sebagai berikut. Satu, rotasi bulan. Gerak rotasi bulan merupakan gerakan bulan berputar pada sumbu atau porosnya. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi. Sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berrevolusi mengelilingi bumi. Dengan demikian, periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Akibatnya, bagian permukaan bulan yang menghatap bumi akan selalu terlihat sama dari waktu ke waktu. Terima kasih. Lanjut, jangan membacakan Steve. Gerakan revolusi bulan. Gerakan revolusi bulan merupakan gerakan bulan mengelilingi bumi. Sudah, Michael digantikan biar tidak semuanya dibacakan. Gantikan, dibacakan yang kedua. Gerak revolusi bulan. Gerak revolusi bulan. Gerak revolusi bulan merupakan gerakan gerakan ini terjadi karena agaknya gaya sensitasi bumi terhadap bulan. Jampok dari gerakan ini adalah penampakan gerakan yang terlihat dari bumi yang disebut pasuk bulan. Oke, sudah tips. Saya lanjutkan ya. Nomor tiga, gerak mengelilingi matahari. Kemudian di situ ada permukaan bulan. Kemudian ada nyapa sebulan. Yang ketiga terjadinya pasang surut air laut. Yang keempat terjadinya gerana. Terus penugasannya yang halaman 47 ya. Penugasannya langsung ya. Penugasan halaman 47. Terus saya informasikan ulangan penilaian tengah semester bulan Maret tanggal 15 ya. Penilaian semester tanggal 15 bulan Maret. Saya informasikan ulangan sekali lagi penilaian semester, tengah semester tanggal 15 bulan Maret. Oke. 15 Maret. Oke, 15 Maret adalah PTS. Sudah, kiranya gitu saja cukup. Saya mau pindah di kelas 4. Untuk matematikanya nanti saya beri tugas. Tulis saja ya di WA. Kalian bisa live meeting. Terima kasih sudah gabung. Terima kasih sudah gabung. Kalian bisa live meeting. Ya, Pak. Ya.